Tago, kalah nih abang nih, profesor kalah sama saya udah, saya cepet belajar orangnya, saya lihat, oh begini, misalnya Yopi nih nanti, kenapa-nape, panggil om aja sebentar, selesai sama saya, ngarti udah, ini dari bodo nih, ngarti udah nih, oh begini, ya tau deh udah, gitu, jadi kalau saya panjang cerita gak ada guna, tapi saya udah di kepala sekarang, oh begini sekarang. Baik, jadi mungkin tidak dikeluarkan di awal begitu, karena om juga pada saat awal ini tidak mengerti jalur-jalur apa saja yang harus dilakukan ya. Ini yang saya kasih tau, Pak Hakim yang mulia tuh, majelis 33-nya, udah, udah apa nih om? Ini semua nih karena, kayak saya aja, capek ya, udah dia minat dulu deh, gue lagi tidur dulu, malam sampai jam 12, capek, kesian lah dia, pada, ya kan, boleh bekuar-bekuar deh tuh lawyernya, gak apa-apa. Gak mau buktikan apa-apa, setelah om nanti datang dengan bukti itu, selesai. Jadi berarti capek-capek aja dia tuh, kesian juga. Warganya kesian, semua kesian, aduh, ini mah bener-bener, simple, dari awal saya udah ngomong tuh di YLC, simple, dibikin ruwet. Meresakan saya ngomong. Baik, ini simple, dibikin seperti menyulitkan begitu ya kalau misalnya dari sisi pasifanis. Nah, ini dia hukum yang kita usirobah ke depan. Kalau kenapa bisa mudah, kenapa dipersulit, itu Profesor Edi kan ngomong. Ya kan, guru besar juga nih selain beliau, hebat juga. Beliau juga ngomong begitu tadi, nanti kalau dia giniin, ya udah selesai. Padahal harusnya itu gitu loh. Cuman, kan namanya lawyer kan mau bela klien. Dia bilang ada editan lah, apa segala macem. Itu harus diselesaikan dulu gitu. Baik, dengan membuktikan begitu ya apa yang dikeluarkan oleh JPU ini memang benar-benar real. Tidak ada rekayasa dan segala macemnya. Ini adalah kesempatan dari kuasa hukum, yaitu menghadirkan ahli yang akan meng-counter istilahnya ya. Apa yang sudah dikeluarkan oleh JPU. Dan menurut sisi hukum, tadi dikatakan ini adalah langkah yang sah-sah saja. Tapi tanggapan dari Om sendiri ketika ternyata saksi dari JPU ini mengatakan ada si Anida. Tapi saksi dari kuasa hukum mengatakan tidak ada si Anida. Jadi seolah ini hanya iya dan tidak. Ini ya, ngomong si Anida, si Anido ya, arsenit, arsenot ya, capek. Yang penting Jessica mengundang anak saya, ya. Dia yang pesenin, diminum Mirna dalam detik. Kelihatan Mirna di situ, kibas-kibas tangannya kepanasan. Mati dia. Bisa juga, bukan si Anida, atau mungkin sejenis si Anida, atau racun apa. Kita kan gak tahu, yang tahu dia sama Tuhan doang kok. Kita ngapain tanya macem-macem. Dia sama Tuhan. Dan masuknya itu gede. Jadi dilambung sedikit. Itu mungkin terjadi karena itu dia pakai sedotan. Kenapa sedotan bisa nancep? Itu om pikirin tuh, ketemu. Oh, racunnya ditaruh di sedotan. Jadi gelas kopi gak ada apa-apa, dia taruh sedotan. Cep, yang udah beresin ke TDIWC itu yang dokter Teo tuh kamu ngomong. Nah, dimasukin, diaduk minat beberapa kali gitu, langsung disedot. Yang pekat itu, yang si Anida atau racun aslinya itu masuk ke mulut dia duluan. Sisanya yang ngebleber doang. Dicobahan nih, dicobain itu pada muntah-muntah doang. Coba kalau yang asli kayak si Mirna, mati semua. Jagonya sampai segitu tuh anak. Gila, benar-benar. Baik, teori yang om katakan barusan ini, apakah sudah disampaikan ke JPU atau pihak-pihak yang mungkin ahli? Ya kan ini baru nongolnya kan si TDIWC itu belakangan makamu, ya kan? Tapi mereka udah liat ini. Ya kan? Sekarang kalau mau tanya sekarang, udah telat. Waktu di polisi kita tanya, mungkin dia ngaku itu. Cuma telat itu, Pak Tia itu datangnya kan telat. Saya juga gak kenal sama dia. Katanya, orangan saya lah suruh. Kenal lu, enggak. Saya tahunya dari Yofi kan, lagi di wawancara sama kamu. Siapa nih? Gitu. Dari Jerman. Dia bilang gitu. Oh, saya tanya. Kota mana, segala macam. Baru kenal. Hebat tuh dia. Baik, ini terkait dengan mungkin ya bukti-bukti atau teori-teori yang ditemukan oleh keluarga korban. Ini ternyata mengetahuinya setelah JPU ini sudah kehabisan jatah begitu untuk melakukan pertanggung jawaban pembuktian. Tanggapan Anda, apakah memang ada data-data yang bisa nanti dibawa seperti data yang tadi istilahnya skakmat? Ya, saya kira kesempatan untuk memberikan tambahan anal bukti masih ada. Bahwa kemudian jatahnya sudah habis, tetapi kesempatan pembuktian itu masih dimungkinkan oleh Caksa Penuntut Umum menghadirkan alat-alat bukti baru. Misalnya, apakah ada rekaman atau apapun, silahkan. Sudah ada di BAP. Sudah ada di BAP, tapi kemudian belum muncul di fakta persidangan, kamu dihadirkan saksa saja secara hukum. Karena memang pada prinsipnya semuanya dalam rangka mencari sebuah kebenaran dan meyakinkan kepada hakim. Nah, tadi kalau kemudian sekarang mungkin hakim sudah punya kesimpulan tersendiri dengan alat-alat bukti yang ada. Saya kira itu kemudian ya nanti akan kita lihat pada keputusan tadi. Tadi kalau dalam konteks teori buktian, apa yang dikatakan Om Edy tadi, ada teori yang namanya diambang batas gitu kan, bahwa semuanya itu kalau tidak siapa dia lagi. Kalau tidak dia siapa lagi, karena memang fakta seperti itu. Memang itu polisi, jaksa, hakim memungkinkan ada sebacam teori itu diambang batas itu tadi, bahwa karena faktanya ada yang meninggal dan kemudian diduga meninggalnya itu tidak wajar, dan kemudian ada orang yang ada di sekwiling itu. Kemudian pertanyaannya kalau tidak dia siapa lagi. Cuma masalahnya itu mungkin hakim belum yakin, sehingga hakim belum mengambil keputusan, dan memang ya penasihat hukum memiliki hak untuk membela, dan terdakwa juga memiliki hak untuk membela di dalam sebuah persidangan. Ini juga masih terkait begitu ya dengan hal yang dutarakan oleh Om Edy Darmawan, ini terkait dengan, ini sebenarnya masalah yang simple, tapi seolah ini dibikin sulit. Kalau Anda sendiri melihat memang ini semudah itu atau sesimpel itu sesederhana itu kah, atau memang ada hal-hal yang memang harus dilengkapi, sehingga permasalahan ini seolah menjadi kompleks saat ini. Ya, gue dikatakan simple, karena apa? Jelas siapa yang meninggal, kemudian tempatnya yang meninggal jelas, waktunya meninggal juga jelas, kemudian siapa teman yang ada di situ juga jelas, tetapi kemudian menjadi tidak simple adalah ini menyangkut nyawa orang, menyangkut orang yang terbunuh, maka kemudian dalam proses pencarian kebenaran, harus sungguh-sungguh, harus serius, apakah kemudian menjadi rumit atau tidak, maka itu dalam arena pembuktian. Memang kemudian tidak adil, tidak adil kalau kemudian ada orang yang meninggal, kemudian tidak dibela dan tidak bisa diberikan keadilan, tetapi kemudian menjadi lebih tidak adil kalau orang yang tidak salah, juga diberikan vonis tanpa dasar alat bukti, maka disinilah tugas hakim untuk menciptakan keadilan berdasarkan kebenaran bukti-bukti tadi. Baik, jadi harus tetap ada alat bukti gitu ya? Iya, itu kasus ini nih, kalau gak ada kamera tujuh itu, om gak dateng ke pengadilan, panggil aja dia si Otong tuh, lawyer, berapa lo? 1M, 2M, 3M, bayar, lo berantem deh, selesai. Ngapain om, pusing-pusing? Ini kelihatan nih si Jessica depan mata bumbu anak om, gimana gak nafsu bapaknya? Saya kan bapaknya, nafsu lah. Saya sendiri yang beresin, gak beres mah bukan bapak namanya, kan gitu. Itu untung kerekam, ada rekaman. Saya lihat sendiri memlotot, sampai ha? Nggak duga masa temen makan temen gitu loh. Itu. Dan dia tidak duga itu kerekam. Baik, ini adalah yang dimasalahkan adalah kamera tujuh ya. Coba bayangkan ya. Baik, yang di kamera tujuh sendiri, om melihat itu apakah sudah terjelas. Itu ada aja nih, itu ada aja setahun. Apalagi gak ada itu rekaman. Selesai. Selesai, Mirna mati, sia-sia udah. Gak ada hukum yang bisa ditegakkan di sini. Itu, yakin saya. Ini ada rekaman yang jelas-jelas aja setelah dia sampai melongo begitu. Susah. Jadi mengakui bahwa ini susah begitu untuk dibuktikan? Nah, makanya kita harus pelajarin nih, benain ke depan nih, hukum gimana nih. Om jadi mikir nih. Itu, begitu caranya. Boleh dia lawyer cari duit, om makan dari mana. Cuma jangan ngada-ngada lah. Begini, pokoknya, begini. Itu tanya Jessica-nya aja lah. Dia kan gak tahu namanya lawyer baru datang masuk belakangan. Jessica, lu kenapa pun anak gue ini begini, 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 begini. Selesai. Dia doang yang tahu sama Tuhan. Mana mau ngaku. Tapi om pernah tanyakan hal itu ke Jessica. Om pernah ketemu, belum pernah lihat. Cuma di Wadi Waluyo aja om kira dia datang bertiga. Setelah lihat rekaman, baru kaget. Uh, dia tungguin satu jam di situ. Terus terjadilah itulah. Nah, itu nafsu terus langsung panas tuh. Itu ada rekaman aja begini susah. Apalagi tidak ada itu kamera tujuh. Selesai udah ini kita. Baik, ini berbicara mengenai rekaman begitu ya kamera tujuh. Itu yang sudah diperbesar dan sudah diterangi begitu ya. Dan sudah diperlihatkan pixel movement atau pergerakan movement yang masih disanggah oleh kuasa hukum dari Terdakwa. Nah, ini juga hari ini rencananya Terdakwa akan menghadirkan pakar IT dan juga pakar hukum di dana. Nah, itu bagus. Bilangin, seratus buat si Oto. Datangin, lebih banyak. Jangan satu, lima. Seluruh lihat, ada apa nggak di situ. Begitu. Kita orang siap menah hukum. Lalu itu dirobah-robah. Itu pakar IT dari mana itu. Gitu. Oh, perlu nanti om datangin lagi dari luar negeri. Apa ini yang dirobah bilang? Tanya sama dia. Baik, harapannya dengan kesaksian dari pakar hukum ini, om sendiri berharap seperti apa? Pakar hukum dan juga pakar IT? IT yang ini perlu. Hukum, udahlah. IT suruh lihat. Itu nanti kuncinya. Kalau dari Pak Superji sendiri dengan adanya ini seperti apa? Pakar IT, Oto itu fair. Dia suruh lihat. Setelah itu beres. Kita lihat. Jangan tanya dia lagi, percuma. Tanya Jessica sama Tuhan. Nama Allah. Allah sama Jessica. Titik. Baik, kalau Pak Superji berharap seperti apa dengan datangnya pakar digital forensik dan juga pakar hukum? Direncanakan untuk hadir. Nah, harus hadir. Kalau enggak berarti dia nerima. Gitu aja. Iya dong, bener gak pak? Iya, iya, iya. Kalau dia enggak hadirin, dia berarti mengakui. Dia takut tuh. Kalau dia enggak takut, dia datangin dong. Ya, CCTV itu kan bagian dari alat bukti petunjuk yang kemudian akan diuji kebenarannya, keakurasianya, kemudian akan divalidasi, dan kemudian menjadi salah satu alat bukti di dalam persidangan ini. Kita berharap bahwa nanti ahli, ya, ahli IT yang dihadirkan itu membuat terang terhadap apa yang ada di dalam CCTV itu. Pertama adalah apakah memang betul-betul orisinil atau tidak. Artinya kan masih ada keraguan bahwa selama ini apakah itu betul-betul bersumber dari Oliver Cafe atau sudah melalui editan atau tidak. Kalau kemudian nanti ahli itu bisa memberikan keterangan, memberikan kejelasan, ini misalnya asli, misalnya editan, ini nanti akan menjadi dasar keyakinan hakim. Kemudian yang kedua adalah kita mengharapkan di dalam keterangan ahli IT nanti bisa memberikan kejelasan, misalnya keterangan apa sebetulnya yang ada di dalam kamera atau dalam rekaman tersebut. Sehingga kemudian itu semuanya yang selama ini kabur, semuanya ini tidak jelas menjadi terang di dalam persidangan hari ini. Karena saya kira bahwa yang bernafsu untuk membela orang yang terbunuh itu tidak semata-mata Om Edy Darmawan, tetapi juga semuanya yang kemudian direpresentasikan oleh jaksa. Karena siapapun, nyawa siapapun yang hilang secara tidak wajar harus dibela oleh negara. Dan kemudian pembelaannya itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, perundangan-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih sekali Pak Sparji. Dan satu lagi, terakhir. Baik, terakhir. Kalau kasus Jessica nih, dia bisa bohongin polisi, jaksa, hakim, negara. Bisa dibayangkan ada 10 Jessica aja, ya silaka gitu. Hancur di negara, hukum udah kagak laku di Indonesia udah. Dengan kata lain Om Edy mengatakan bahwa kasus ini menjadi tolak ukur hukum di Indonesia begitu ya? Ini kasus bener-bener nih, yang gak masuk akal, ya akhirnya terbukti. Hanya dengan untungnya gitu, ada kamera itu. Baik. Baik, terima kasih sekali Om Darmawan. Nanti kita lihat bersama-sama untuk jalannya persidangan sendiri. Pak Sparji juga masih akan menyaksikan jalannya persidangan. Dan pemirsa hingga saat ini, kita masih belum melihat untuk tanda-tanda persidangan akan segera dimulai. Karena dari unsur-unsur persidangan, saat ini juga sudah kita saksikan bahwa Toha Sibuan sudah hadir. Dan juga JPU juga sudah hadir. Kita tinggal menunggu. Terdakwa Jessica Kumalowongso untuk sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan juga kedatangan Hakim. Dan hingga saat ini, jika memang persidangan belum juga dimulai, ada kemungkinan bahwa persidangan akan dimulai usai jam makan siang atau tepatnya pukul 13. Tapi kita saksikan lagi nanti kira-kira jam berapa persidangan ini akan dimulai. Kami masih akan terus mengabarkan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya kembalikan dulu ke studio dengan Uci. Silahkan Uci.